It's recording, right? It's recording. So, can you tell me the story of Hoya Khoina? I can. Khoina. Ceritanya, yang pertama, sejarahnya saya tarik dengan Hoya, saya lihat ada keindahan tersembunyi di Hoya. Kemudian, setelah penjalan waktu, saya ingin mencari talaman baru atau spesies baru yang belum terindifikasi. Karena saya lihat di tutraktur, di buku, atau di internet, di penyelah yang lain, masih sangat sedikit yang dihubungkan di nilai-nilai petemaran, di sanggau. Kemudian, saya ingin juga untuk mencari di daerah saya, di Kabupaten Sanggong, di Batang Tarang tepatnya. Kemudian, saat itu, apas ada permukaan paham, kemudian saya keluarga, kemudian saya ke lokasi, saya menemukan jenis tanaman Hoya yang mirip dengan Hoya Skotek Sinii. Kemudian, pada saat itu, saya menemukan ada bunganya, dan ada bunganya ternyata berbeda. Kemudian, karena saat itu hujan, jadi saya dokumentasikan lokasi penemuannya. Tapi saya tahu sampai saya ingat lokasinya, dan bisa sampai di rumah, kemudian saya foto, cari juga teratur, saya browsing di internet, kemudian di buku, di kubuk Yayu, ada di saya, kemudian belum ketemu, dan belum ada. Belum ada. Kemudian, saya kontak Bu Yayu dari kebentuannya Pogo, kemudian beliau minta kirim foto, kirim foto, kemudian beliau minta dikirimkan sampel, dan dikirim sampel, kemudian, saya berharap ada nama, nama yang bisa meningatkan kita bahwa ini bisa nama-nama juga di tempat saya, oleh saya, saya berbukannya, dan ada kenangan indah, kebetulan saat itu lahir di Kaiko, kemudian saya minta dengan kemudian di rilis pada pertempatan dengan hari gelang tahun, kemudian di rilis pada pertempatan dengan hari gelang tahun, Dede Kaiko, maka dinamakan Hoya Kaiko, dan kemudian di rilis pada pertempatan dengan hari gelang tahun, Dede Kaiko, maka dinamakan Hoya Kaiko, dan kejitannya sangat spesial bagi kami, bagi keluarga kami, dan saya minta persembahkan untuk Kalimantan Barat, atau pertempatan dengan isian untuk dunia, yang akan aman, bagi saya punya Hoya, bahwa ternyata masih banyak Hoya di alam yang belum di komunikasi, dan masih sangat banyak untuk kita kestarikan, terutama sekarang, kita berkenalkan kemasrakan, bahwa kita punya sesuatu di alam yang perlu di komunikasikan, Kemudian dikembangkan dan diestarikan Seperti itu yang saya sampaikan Saat ini Dan sebelumnya juga Saya pernah menemukan Koya Korneri Di tahun 2019 Dan yang terakhir Di 2021 Dua atau dua satu ya Dua satu sejarah saya Dua puluh, jadi dua dua puluh saya menemukan Koya Korneri Dan koya Dan nama yang terakhir juga Hoya Kaiko Korneri Itu berasal dari bahasa Salah satu Suku Dayak di Kabupaten Sangko Kalimbatan Barat Kaiko itu berarti Kamu tidak Atau bisa diartikan juga Mau tidak Itu berarti Kalau bahasa Indusnya Do you want Do you want Arti Kaiko Itu bahasa daya Suku Dayak Keneles di Kecamatan Balai Kabupaten Sangko I'm going to test I'm going to test How this sounds I'm going to go on to The next question Wow Kenan sih Aku tidak bisa Depang Kira Aku tidak bisa Depang Itu Kira-kira Kira-kira Ini makinanya sangat Kira-kira 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 Kira-kira